sayang 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 aku manggil loh kok gak dijawab sih malah diem aja gak denger gak denger jelas aja gak denger orang lagi sibuk sama handphonenya lagi chat sama siapa sih itu loh kemarin tuh aku ada naruh es krim di freezer kamu liat gak es krimnya boong kita tuh tinggal di rumah ini berdua ya gak mungkin kan ada orang lain yang ngambil ayo kamu ngaku kamu kan yang makan es krimnya hmm dasar gak bilang-bilang aku lagi yaudah pokoknya ganti aku gak mau tau terus gantinya gak boleh satu harus banyak terus bagi hukuman karena kamu tuh udah ngambil es krim aku kamu gak bilang-bilang sama aku pokoknya gantinya gak boleh satu harus banyak yaudah terus kapan gantinya bener ya awas kalau kamu ingkar kenapa kamu mau ngomong apa sama aku oh itu sebenarnya aku gak mau bahas sih sayang tapi ya berhubung kamu tanya oke deh aku jawab sebenarnya waktu kemarin di acara nikahan temen kamu tuh aku gak kemana-mana sih aku cuma ke toilet aja tapi begitu aku balik eh aku liat pemandangan yang gak enak banget aku liat kamu lagi ngobrol sama cewek kemarin kalau aku boleh tau dia siapa oh matan pantasan akrab banget ya soalnya kemarin sih waktu aku ngeliatin cewek yang ngobrol sama kamu juga kayaknya dia happy gitu loh seneng terus tatapan matanya juga beda banget lagi ke kamu kamu juga sama keliatannya kamu juga seneng tuh ngobrol sama dia atau jangan-jangan kamu masih ada rasa juga ya sama dia ya soalnya yang kemarin aku liat sih gitu ya awalnya sih aku gak ada mikir apa-apa karena aku juga gak tau kan dia siapa tapi setelah kamu bilang dia mantan kamu ya aku jadi kayak yakin aja sih kalau cewek tuh kayaknya masih ada rasa sama kamu mata tuh gak bisa dibohongin lagi sayang kalau dibilang cemburu gimana ya ya aku gak bisa bohong sih kalau memang kemarin itu aku cemburu banget tapi balik lagi aku kan juga belum tau dia siapa dan masa tiba-tiba aku cemburu gitu kan sama orang yang gak aku kenal tapi setelah kamu bilang kalau dia mantan kamu ya berarti kecemburuan aku wajar kamu juga kayaknya kemarin gak sadar kan kalau aku tuh gak ada disitu ya aku sih kemarin berharapnya kamu tuh nyariin aku terus kamu kenalin aku deh ke dia tapi ternyata gak kamu terlalu asik ngobrol sama dia sayang aku tuh kenal sama kamu tuh gak sehari dua hari loh jadi kalau kamu jelasin kayak gitu jujur aku sih gak percaya ya karena yang aku liat beda banget sih kamu sampe gak sadar kalau aku tuh lagi gak ada disitu bahkan kamu juga gak sadar loh kalau aku tuh ngeliatin kamu dari jauh jangan-jangan kamu kamu juga masih nyimpen nomor ready ya buat apa berharap dia masih ngubungin kamu gitu setelah pertemuan kemarin terus berharap dia tuh bilang dia kangen sama kamu dia seneng habis ketemu kamu gitu terus kalian ada komunikasi lagi kalau aku minta kamu buat hapus nomornya dia kamu mau gak kenapa kan katanya kamu udah gak ada apa-apa sama dia toh kalian juga udah gak ada kepentingan apa-apa kan gak ada keperluan apa-apa juga terus kenapa harus disimpen nomornya ya berarti kamu curang dong kamu inget gak waktu mantan aku ngubungin aku padahal dia ngubunginnya tuh bukan untuk nanyain kabar aku loh karena memang dia udah perlu waktu itu dan itu dia nanyain temen aku bukan nanyain aku tapi apa coba kamu cemburu banget pada saat itu terus kamu minta aku buat hapus nomornya dia bahkan kamu minta aku buat blokir nomornya dia dan apa yang aku lakukan aku mau kan karena memang aku udah gak ada kepentingan apa-apa sama dia aku juga gak mau bikin kamu cemburu gak mau bikin kamu salah paham tapi kamu ngapah kamu nolak buat ngapus nomornya dia dengan pertanyaan kenapa harus dihapus emang menurut kamu ngejaga perasaan aku tuh gak penting ya enggak enggak aku mau tau aja gitu kamu tinggal jawab aja menurut kamu ngejaga perasaan aku itu penting gak penting oke kalau penting kenapa kamu gak mau lakuin ikhlas gak kamu ngelakuinnya jangan aja nanti kamu ternyata setelah ini oke di depan aku kamu hapus nomornya dia gitu tapi nanti setelah kamu udah gak bareng aku kamu save lagi nomornya dia terus kamu savenya dengan nama orang lain lagi biar aku gak tau oh ya iya aku mikirnya kesana kenapa takut enggak kan yaudah berarti kamu hapus aja nomornya ya aku gak suka aja aku gak suka kamu masih masih seakrab itu sama mantan kamu aku gak suka ngeliat kamu hai kemarin sama mantan kamu aku sebenernya udah gak mau ya bahas ini tapi kamu yang buka obrolan duluan aku udah mau coba lupain aku mau coba untuk biasa aja tapi kamu mah nanya ke aku kan yaudah ini kesempatan aku ngomong sama kamu soal kemarin ya oke lah aku gak akan maksa kamu sih kamu mau hapus is oke kamu gak mau hapus juga terserah yang pasti ya kalau emang kamu gak mau ya berarti kamu gak menghargai perasaan aku kamu gak pengen hubungan kita baik-baik aja karena balik lagi aku udah bilang aku gak suka ngeliat kemarin kamu ngobrol akrab sama dia yang ternyata dia adalah mantan kamu gitu ya tapi kalau misalnya kamu mau ngelakuin ya bagus berarti kamu menghargai aku dan aku makasih banget kalau misalnya kamu memang udah mau melakukan itu buat aku gitu ikhlas gak ngelakuinnya oke aku minta maaf juga sama kamu karena aku udah terlalu cemburu tapi aku ngelakuin ini karena aku gak mau hubungan aku sama kamu tuh jadi gak baik-baik aja karena ya banyak di luar sana yang sama mantan tuh hubungannya terjalin baik tapi ternyata ada sesuatu lagi aku gak mau kayak gitu biarin aja itu jadi cerita orang lain tapi itu bukan jadi cerita kita ya kamu paham kan oke makasih ya kamu udah mau lakuin ini buat aku maaf kalau aku terlalu cemburu ya tapi aku kayak gini karena aku sayang sama kamu aku gak mau kehilangan kamu yaudah kalau gitu sebagai tanda permintaan maaf kamu kamu harus beliin es krim yang banyak karena tadi kamu juga udah ngaku kan kalau kamu yang ngambil es krim aku kemarin iya gak marah yaudah yuk beli sekarang aja oke yuk